Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa Dinas Kooperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo menggelar sosialisasi perkooperasian bagi generasi milenial. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap kooperasi sebagai wadah pengembangan kewirausahaan. Sosialisasi yang digelar di salah satu kafe di Kota Probolinggo ini dihadiri sekitar 100 pelajar setingkat SMA. Kepala Dinas Kooperasi melalui Subkoordinator Kelembagaan Tri Yunianto mengatakan kooperasi merupakan pilar utama perekonomian rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 33 Ayat 1. Hal ini karena kooperasi memiliki karakteristik khas sebagai suatu sistem nilai, falsafah dan organisasi yang bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya. Cita-cita kooperasi yang begitu luhur ini diharapkan juga dapat dipahami para generasi milenial yang beberapa tahun ke depan akan menjadi penerus bangsa Indonesia. Hasil riset Indonesian Consortium for Cooperative Innovation atau ICCI, sebuah konsorsium yang didirikan oleh lembaga organisasi dengan tujuan untuk membangun ruang bagi inovasi perkooperasian di Indonesia pada tahun 2020. Diketahui masyarakat Indonesia mengenal kooperasi hanya sebagai simpan pinjam, kooperasi unit desa atau KUD, yakni suatu usaha model lama yang sulit berkembang. Padahal berdasarkan data Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa kooperasi yang sudah berprestasi dan tak kalah saing dengan korporatisasi atau proses transformasi perusahaan dari personal menjadi korporasi lainnya. Adapun sektor usaha yang dijalankan oleh kooperasi milenial ini beragam, mulai dari penyediaan jasa aplikasi, pengembangan software, sentra kuliner, kafe kekinian, batik unggulan, hingga membentuk korporasi petani milenial. Sementara di Kota Probolinggo sendiri saat ini hanya ada 7 sekolah setingkat SMA dan SMK yang memiliki kooperasi. Diharapkan jumlah ini akan terus bertambah dan meningkat menjadi kooperasi yang berprestasi. Jadi latar belakang kita mengadakan sosialisi pada pagi hari ini untuk memperkenalkan kepada jadi siswa SLTA yang ada di Kota Probolinggo tentang apakah sebuah kooperasi itu. harapan kita ke depan untuk memahami apakah kooperasi itu untuk diterapkan kepada adik SLTA. Kalau untuk siswa, baru pertama kali ini, kalau sebelumnya dari kooperasi-kooperasi yang kita sasar adalah kooperasi-kooperasi yang ada di Kota Probolinggo seperti kooperasi produsen, konsumen, dan lain sebagainya. Melihat potensi demografi penduduk Jawa Timur, di mana generasi milenial dan generasi Z ini hampir 50 persen, maka perlu digalakkan kembali gerakan milenial sadar kooperasi agar generasi milenial dan generasi Z tahu, paham, tertarik, dan nantinya dapat bergabung dengan kooperasi. Dari Probolinggo, Rudy Ulhak, Metro TV.